Keinformasi lain, warga Jalan Mederasa 2, Sukabumi Utara, Jakarta Parat memprotes perubahan nama jalan di wilayah mereka menjadi Jalan Sheikh Abdul Karim karena perubahan nama jalan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi kepada warga. Memperingati hari jadi kota Jakarta ke-495, Gubernur DKI Jakarta Anis Rashid Beswedan mengubah 22 nama jalan di Jakarta dengan nama Toko Betawi sejak Senin 20 Juni lalu. Perubahan nama jalan ini mendapat protes dari warga, salah satunya warga di Jalan Mederasa 2, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebenjeruk, Jakarta Barat yang nama jalannya diubah menjadi Jalan Sheikh Abdul Karim. Warga memprotes perubahan nama tersebut karena merugikan masyarakat setempat terkait urusan administrasi, apalagi perubahan nama ini tidak disosialisasikan sebelumnya. Saya enggak setuju satu ya, menyusahkan, menyusahkan masyarakat, bukan hanya tempel aja ya begitu. Kita surat apa macam-macam, surat rumah, kartu bank, surat mobil, ya macam-macam semua kita repot. Soal nama diganti sih, ya enggak masalah ibaratnya ya. Cuma itu ya menyusahkan lah gitu. Iya banyak yang enggak setuju pastinya lah gitu. Karena memang berhubungan dengan administrasi lah. Ya itu dia kalau memang perubahan nama jalan ada sosialisasi, nanti kita akan surat-menyurat akan begini, nanti akan dipermudah seperti ini. Saya yakin warga oke-oke aja gitu loh. Nama jalannya ini, kenapa kita pilih nama jalan ini? Karena ada sejarahnya begini-begini. Nah itu kan ternyata warga jadi oh gini-gini. Nah ini juga warga kan enggak semua kenal seh Karim gitu loh. Mungkin sesepu kita yang kenal. Ya kita anak-anak baru enggak kenal itu sih. Cuma kalau ada sosialisasi seperti itu kan jadi oh gini-gini gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Menurut warga, nama jalan Madrasa II memiliki histori tersendiri di kawasan tersebut. Yaitu lingkungan santri yang mayoritas warganya pernah mengenyam pendidikan di dua Madrasa sejak 1950-an.